Seorang saksi menceritakan detik-detik Elisa Siti Mulyani tewas dibunuh mantan kekasihnya bernama Riko Ariska. Ternyata korban sempat berteriak meminta tolong. Teriakan ini yang mengundang warga berdatangan. Saksi mata yang mendengar teriakan ini ialah seorang pelajar sekolah mendengar atas atau SMA di sekitar lokasi pembunuhan. Tak hanya berteriak meminta tolong, pelajar berinisial AS ini juga mendengar benturan benda keras. Kesaksian AS tersebut diungkapkan oleh kasat reskrim Polres Pandeglang, AKP Silton Silitonga. Saksi mata lainnya juga mengaku sempat bertemu korban di lokasi kejadian segera pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang kala itu dalam perjalanan pulang dikejar pelaku menggunakan sepira motor. Pelaku disebut mengajak korban mengobrol. Namun keduanya terlibat cekcok hingga pelaku nekat membunuh korban menggunakan kloset. Korban pun sempat berteriak hingga mengundang warga. Saat didatangi pelaku langsung melarikan diri. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.